Seperti itu benarkah ada intimidasi dari keluarga kepada terdakwa pada saat diabdi walu yuk? Itu belakangan, ini ngomong ini dulu nih Bu Ros nih, jangan di pelintir-pelintir terus ya. Bu Ros itu bukannya saya bilang gimana, kalau dia mau bisa memang, tapi dia tidak ada urusan dengan urusan ini, hanya bela secara moral kepada adiknya yang kematian anak. Ya, tidak ada niat apa-apa. Karena Bu Santi itu orangnya gak pinter ngomong, didampingi. Dia boro-boro ngerti soal duit apa juga gak ngerti dia, dia banker kok, duit dijadiin duit dia mah. Ngapain yang ngasihin orang? Kalau saya bisa dia tuduh, nah iseng-iseng Oto, jangan sembarang ngomong kamu. Saya manggil Bang Oto nih baik-baik, yang manis, yang ganteng. Iya gak mau Bang Oto ngertanya, yaudah saya panggil Bang Oto yang ganteng, yang manis, yang keren. Paling kerennya sedunia dia. Singkat saja Pak Edi tadi terkait pertanyaan saya, ada intimidasi atau tidak sebenarnya? Tidak ada. Tidak ada intimidasi apa. Bu Ros tuh cuma ngomong. Dia nih lihat nih kan, waktu saya jelasin Bu Ros, Ros, itu si Jessica saya keluar dari Olivier tuh saya telepon, waktu saya lagi ngeliat rame-rame sama pegawai Olivier. Dia datang sendiri. Dia datang sendiri, ya, itu dia nungguin Mirna satu jam. Kita hitung disitu 51 menit. Kita lihat waktunya waktu itu. Nah, saya jelasin, lu tanya dia, coba pancing. Yang malah dia ngamuk, ngambek, ditanyain doang loh ini. Saya cuma mau tanya, Jess ada pesan terakhir gak? Mirna itu kok nih gak ninggalin pesan, Toto gak ada aja begitu. Oke, artinya? Ketemu kamu, ketemu Jessica, langsung gak ada. Kan bener dong? Baik, hanya pertanyaan itu saja ya. Gak ada yang penting, cuman dibikin seolah-olah penting nih sama si Oto. Pak Edi, sayang sekali waktu kita sudah habis, terima kasih atas tarifikasinya atas duplik hari ini. Supaya jangan dikutak-katik, kutak-katik ya. Siap, oke. Terima kasih Pak Edi Darmawan Salihin atas waktunya. Ini mentang-mentang duplik nih, kita gak bisa apa-apa lagi. Dia ngomong dah semau dia. Iya, terima kasih Pak Edi. Ya, obisah demikian wawancara kami bersama dengan Edi Darmawan Salihin. Dan kita nanti akan melanjutkan kembali, menyaksikan sidang dari duplik hari ini. Yang merupakan tanggapan atas replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin lalu. Seperti apa? Kita akan tunggu. Demikian kita akan kembali ke Zaki dulu di studio. Zaki. Baik, terima kasih Laura Elvina.